Kepolisian daerah Sumatera Barat mengungkap kasus dugaan korupsi swak kelola pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pekerjaan pembangunan jalan non-status di desa Saumanganya di Kecamatan Bagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kompes Pol Dwi Sulis Tiawan dalam keterangan resminya di Padang, Kamis 9 November mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI, di mana anggaran sebesar 10,7 miliar rupiah itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan pembangunan. Kasus korupsi ini melibatkan mantan kepala dinas berinisial EF dan dua pegawai dinas berinisial FB dan MD. Telah dicahitkan sejumlah 10 miliar 70 juta rupiah, namun tidak semuanya digunakan untuk kegiatan, dan berdasarkan perhitungan dari BKRI, terdapat kerujian keuangan negara dari kegiatan tersebut sejumlah 4 miliar 947 juta 746.500.000. Uang hasilnya tadi ini ya sebagian digunakan untuk ditanam, dimotor, dan sebagainya. Makanya pas ini kita proses, kita justrui lagi, kemana lagi uang-uang yang telah digerapkan atau dikorupsi oleh tersangka. Dari para tersangka, kepolisian menyita sejumlah barang bukti, mulai dari surat perintah kerja, dokumen pemeriksaan anggaran, hingga dokumen pengajuan dan pencairan anggaran. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!